Vaksinasi hak atau kewajiban? Saatnya, klien Anda itu sudah saatnya untuk menerima vaksin. Lalu bagaimana bentuk pertanggung jawaban Anda pada kesehatan bersama? Ya, jadi saya ingin sebenarnya menanggapi sedikit apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Edy bahwa kita juga perlu memisahkan antara tindakan menghalang-halangi. Nah, yang dimaksud tindakan menghalang-halangi ini apakah kemudian dimaklani ketika seorang individu yang kemudian menolak vaksin itu ketika didatangi oleh seorang petugas misalkan, lalu kemudian dia menolak, dia tidak mau dia dan keluarganya divaksin. Melihat beberapa khawatiran-kekhawatiran misalkan yang sedang diuji saat ini kan kepada Presiden, kepada Dr. Tirta ini kan baru satu vaksin. Nah, sementara ada enam vaksin dalam keputusan menteri ini akan masuk. Nah, lalu kemudian saya khususnya misalkan saya mendapatkan vaksin yang mana? Kita belum tahu. Nah, ketika itu kita belum yakin lalu kemudian menolak, apakah itu kemudian dimaknai sebagai tindakan menghalang-halangi. Kan itu kan menurut saya sih tidak masuk dalam hal itu, jadi jangan sampai kemudian nanti sanksi ini secara menyeluruh kemudian dikenakan kepada warga negara yang ketika menolak. Padahal ini tidak menghalang-halangi. Dia hanya kemudian meminta haknya, sebagaimana diatur dalam pasal lima undang-undang kesehatan. Kemudian dia meminta haknya bahwa saya tidak mau divaksin dulu misalkan. Saya rasa itu bagus untuk langsung dijawab oleh Wamen ya. Prof. Edi bagaimana? Apakah ketika belum mau, itu sudah bisa dianggap menghalang-halangi? Ya, law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Oleh karena itu memang ya, di dalam hukum pidana administrasi banyak sekali pasal yang bersifat blanket nom. Banyak sekali pasal yang bersifat norma kabur. Itu apa? Sebab kembali lagi kepada fungsi hukum pidana di situ, itu memang tidak serta-merta langsung diterapkan. Jadi ketika misalnya dia tidak mau divaksin, harus bertanya kepada alasannya mengapa Anda tidak mau divaksin. Oh, saya tidak mau divaksin karena saya tidak mau dengan vaksin A, saya mau dengan vaksin B. Tidak menjadi soal. Nah, ini yang saya kira. Jadi itu adalah memang seni berinterpretasi. Oke, tapi pertanyaan tadi Bung Victor adalah ketika dia sudah menerima, dia prioritas penerima vaksin. Misalnya Nakes. Nakes adalah tenaga medis yang didahulukan, diprioritaskan. Tapi saya juga banyak mendengar, Nakes ini masih belum benar-benar clear tentang vaksin Sinovac ini. Apakah mereka bisa dianggap menghalang-halangi? Ya, kembali lagi. Kalau kemudian itu dianggap memberikan dampak berbahaya kepada orang lain, maka bisa dianggap sebagai tindakan menghalang-halangi. Jadi disinilah pentingnya edukasi dari segi kesehatan. Nah, ini yang harus kita tanyakan kepada dokter. Apakah ketika sejumlah orang dia kemudian tidak mau menolak vaksin? Apa dampaknya terhadap orang sekelilingnya? Nah, karena apa? Di satu sisi kita mempunyai hak, tetapi ketika kita melaksanakan hak itu, kita harus menghormati hak orang lain. Saya kasih contoh satu, sebentar Mbak Rosy ya. Saya kasih satu contoh konkret, misalnya di Australia. Australia itu baru bulan depan akan melaksanakan vaksin. Di sana vaksin bukan merupakan kewajiban, tetapi orang yang tidak mau divaksin, dia dibatasi. Tidak boleh naik pesawat, tidak boleh menggunakan fasilitas publik. Jadi tetap ada sanksi, cuma bukan sanksi pidana. Ini artinya, oke Anda menjalankan hak Anda tidak mau divaksin, tapi publik juga berhak mendapatkan hak mereka supaya Anda tidak berinteraksi dengan mereka yang sama-sama publik. Dokter Tinta, ketika saya bicara dengan IDI, ketua IDI mengatakan bahwa mengkategorikan mereka yang tidak percaya vaksin di antara itu adalah tenaga kesehatan, yang memang punya alasan yang rasional, yang memang mereka masih belum clear soal metodologi efekasi uji klinisnya, mereka memang belum benar-benar merasa penjelasan ilmiah ini memadai. Untuk orang-orang seperti ini, katanya memang masih menolak untuk vaksin. Tadi Anda katakan bahwa yang paling penting adalah komunikasi. Tapi, apakah ini tenaga nakes, tenaga kesehatan yang menolak vaksin, itu membahayakan publik? Dan bisa, menurut Anda sendiri juga bisa dianggap menghalang-halangi upaya untuk kesehatan bersama? Saya, Ravisi, kalau statement itu saya tidak begitu setuju dengan ketua IDI ya. Walaupun beliau ketua saya, saya punya pendapat pribadi sendiri. Pertama, saya yang di lapangan. Saya tahu sendiri semua nakes itu tidak ada menolak vaksin. Semua hampir semua terima kok. Jadi tidak tahu itu dasarnya dari mana beliau. Mungkin beliau tahunya dari grup WA. Kalau senior-senior wajar. Jadi gini, penolakan yang terjadi itu bukan penolakan, saya tidak mau divaksin. Enggak. Di dalam narasi ilmiah, perbedaan pendapat itu wajar, Kak Rosi. Jadi maksudnya ketua IDI Pak Daeng itu seperti ini. Mau divaksin enggak? Wah, saya mau kalau uji keamanannya selesai. Itu bukan menolak. Itu memastikan recheck. Kalau sampean sudah bisa memastikan uji keamanannya lolos, efikasinya 65,3, dan kipinya 0,1. Sudah ada datanya semua, oke aku mau. Buktinya mana? Coba yang kerenawan dulu, yang anak muda. Dilihat, saya buka vialnya, saya lihat kipinya, saya evaluasi. Oh, ternyata aman. Itu namanya adalah critical appraisal atau check-recheck secara ilmiah. Jadi bukan menolak. NAKES itu tidak, bukan umat konspirasi yang percaya vaksin itu mikrochip digarisbawahi. NAKES ini mendukung loh. Jadi jangan digeser, kita nolak vaksin. Enggak ada. Kalaupun ada menolak itu dokter apa itu berarti. Dipatuh di cek AKI-nya berapa. Enggak ada kalau ada nolak. Kalaupun meragukan ilmiah, itu benar. Meragukan ilmiah, benar. Karena mereka wajar. Tapi yang penting, itu PR-nya pemerintah. PR-nya Bepom memastikan. Kayak contoh Vizzer. Saya ambil contoh. Vizzer dan Moderna. Kenapa kau masih tarik ulur? Kemarin, minggu ini, saya masih ingat jumpa persenya BIOFAR. Direktur BIOFAR mengatakan, Direktur Vizzer itu kenapa belum nego? Karena dia mau kekebalan hukum kalau ada side effect. Loh, kita sebagai NAKES nggak terima dong. Kita mau beli kok sampian, mau kebal hukum. Vizzer harus menjamin dulu keamanan untuk rakyat. Kalau ada side effect, lo ikut nanggung dong. Nah, kalau itu deal baru dibeli. Nah, Sinovac safety, yang 0,1. Makanya, itu yang kita berikan. Kita nggak bisa kucing dalam karung kayak kecap selalu nomor satu. Nggak boleh. Dalam narasi ilmiah, sesuatu yang diklaim itu harus sesuai ada jurnal ilmiahnya. Itu masuk teman-teman. Saya meluruskan ya, jadi nggak ada yang menolak. Tapi kita memastikan secara ilmiah. Jadi, saya 78 prof sebelum ini dipotong, Kak Rosi. Yang membahayakan itu aktor provokator. Saya sudah laporkan akunnya ke teman-teman cybercrime, ke teman-teman KSP, ke teman-teman menkes. Tapi nggak ada tindak tanduknya. Saya sudah hafal, ada tujuh akun hoax COVID yang sudah eksis di Instagram dari bulan Maret. Saya mau tanya nih ke, langsung mumpung ada Pak Bamen nih, langsung. Kenapa nggak ada tindak tanduknya? Ini akun jelas beredar dari bulan Maret. Nggak di-take down sama sekali. Mengatakan dulu jenazah copot-mecotot. Akunnya sudah saya kasih ke teman-teman KSP, ke Pak Doni Monarduk, terus ke Kemenkoan Info. Tapi akun ini yang berbahaya. Kenapa? Karena akun ini menyebarkan info hoax mengenai anti-vaksin. Ini yang harus ditindak. Bongkar siapa dalangnya. Kenapa kamu anti-vaksin? Alasanmu apa? Penjarakan karena dia watut penjara. Karena membodohi rakyat. Orang ini yang harus dibongkar. Ini membayakan. Jangankan wabah. Bahaya ini akun ini. Apa saya akunnya? Dari 9 bulan. Oh, genap setahun saya mendata akun ini. Pemerintah tindakan apa? Dibiarkan akun hoax ini. Yang tertangkap kemarin saya laporin kan? Surat palsu. Jadi menurut dokter Tirta kan inilah yang sebenarnya harus langsung dihukum. Bukan mereka yang masih berpikir ulang untuk divaksin. Bukan akun hoax ini. Malah dipuja-puja kok akun ini. Wah, pembongkar akun pospirasi. Mumpung ada wakil menteri hukum dan HAM. Ada pertanyaan besar. Kok yang kayak gini-gini dibiarkan? Padahal kita sedang berperang untuk melawan disinformasi, kebohongan tentang vaksin. Sebenarnya kalau dibiarkan juga tidak. Baris Krim itu banyak sekali melakukan penindakan terhadap kabar hoax terkait COVID-19 ini. Jadi seperti yang tadi dokter Tirta katakan. Ketika misalnya seseorang, jadi misalnya begini ya, dalam konteks lain misalnya, dalam pemilu misalnya, golput itu adalah hak. Tetapi ketika dia mengajak orang lain untuk golput, itu masuk crime. Sama halnya ketika vaksin dilihat dari hak sesuai Undang-Undang Kesehatan, ketika dia menolak vaksin dengan alasan yang rasional, itu tidak menjadi soal. Tetapi ketika dia menghasut orang lain untuk menolak vaksin, itu masuk dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana tentang penghasutan. Sama halnya ketika dia memberikan kabar hoax terkait vaksin dan lain sebagainya, sebetulnya Mabes Pori sudah banyak melakukan penindakan. Hanya mungkin untuk beberapa akun ini belum sampai ke situ saja sebetulnya. Menjadi catatan kisah malam hari ini, Prof. Masukkan dari Dr. Tirta. Oke, tadi Bung Victor mau menambahkan sesuatu, silahkan saya berikan kesempatan. Ya, jadi kita juga mesti perlu memahami bahwa sanksi terkait dengan penghalang-halangan terhadap penanggulangan COVID ini, itu kan memang diatur dalam banyak undang-undang. Misalkan dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, itu di pasal 93 jelas diatur terkait dengan tindakan menghalang-halangi, lalu Undang-Undang Wabah. Tapi kemudian juga kita mesti melihat bahwa di Undang-Undang Karantina Kesehatan, itu di pasal 12 jelas bahwa ketika itu meresahkan dunia, kejadian terkait dengan kedaruratan kesehatan itu meresahkan dunia, maka pemerintah pusat itu harus memberitahukan kepada internasional, sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Nah, persoalannya itu WHO sendiri sudah menyatakan, bahkan hari ini kemudian menyatakan bahwa tidak setuju terhadap negara-negara yang mewajibkan vaksinasi itu. Ini kan jadi, ini kemudian jadi persoalan. Lalu, satu lagi Mbak Rosi, bahwa apakah ketika kita nanti divaksin misalkan, lalu kita ingin berpegian ke luar daerah, menggunakan pesawat, menggunakan kapal laut, menggunakan kereta, apakah kita sudah tidak harus lagi menunjukkan tes rapid misalkan, atau swab test. Kalau tidak perlu menunjukkan, persoalannya kan ini malah akan menjadi kurir yang lebih banyak lagi nanti. Jangan-jangan nanti muncul klaster dari orang-orang yang sudah divaksin. Maksudnya gimana, Bung Vitor? Iya, ketika kita sudah divaksin, ini kan menjadi pertanyaan kita bersama, kebijakan vaksin ini ketika kita sudah divaksin, apakah kemudian kita ketika ingin keluar kota, menggunakan pesawat, menggunakan kapal laut, kereta, apakah kita harus menunjukkan tes rapid atau swab test. Tidak, Bung Kesehatan sudah mengatakan, itu kan sudah dibawa sertifikasi, dapat vaksin. Kalau tidak perlu menunjukkan, maka ini kan menjadi persoalan, apakah memang kemudian orang yang sudah divaksin bebas COVID? Kan tidak. Nah, persoalannya kalau itu kemudian terjadi, maka akan muncul klaster baru, di mana ini orang-orang yang sudah divaksin merasa sudah bebas COVID, lalu kemudian dia pergi kemana-mana bebas, berkeliarah. Nah, ini kemudian menibuhkan klaster baru, bahkan menjadi penyebaran yang menurut saya mengkhawatirkan. Ya, seperti contoh tadi yang dokter Tita sampaikan, Raffi Ahmad begitu selesai divaksin langsung pesta-pesta. Oke, tapi apa hubungannya ya? Apa hubungannya, ini, Anda dari perkataan Anda, saya jadi tidak mendapat kesan bahwa Anda itu menggugat karena ini didenda, kena sanksi. Tapi justru saya melihat Anda anti-vaksin. Buat apa ada vaksin, kalau bisa menjadi klaster baru dan lain sebagainya. Bukan soal ada vaksin, ini persoalan ketika orang menolak. Individu menolak, kan menolak ini banyak alasan ya. Seperti tadi yang saya katakan menolak ini bukan kemudian hanya karena ragu, tapi ada alasan-alasan lain misalkan dia tetap tidak mau divaksin. Apakah ketika dia tidak mau divaksin, tapi dia tidak ngajak orang lain. Dia hanya menjaga keluarganya tidak mau divaksin dengan alasan karena... Itu clear, itu clear. Kalau itu menjadi pilihan pribadi, tadi sudah dikatakan oleh Prof. Eddy, itu clear, tidak apa-apa. Dan kemudian nanti ada pembatasan kegiatannya dia. Tapi kan tadi Anda langsung membawa-bawa, bahwa orang yang sudah divaksin, terbang nggak perlu pakai PCR, tes. Kalau di Perda, kalau di Perda DKI ketika itu kemudian menolak untuk divaksin, itu langsung kena denda 5 juta, Mbak Rosi. Jadi artinya tidak, apa tadi yang disampaikan bahwa itu akan dipilih-pilih, tidak. Karena dari norma Perda itu jelas, clear. Bahwa ketika kita menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi, maka itu kena denda. Bahkan Wagup sendiri mengatakan kalau sudah bayar dendanya tidak perlu divaksin. Nah ini kan jadi aneh juga. Artinya bahwa saya ingin menegaskan bahwa ketika penolakan itu didasari dengan dasar bahwa memang ingin menolak vaksin sekalipun, harusnya tidak bisa dipidana. Selama tidak menghalang-halangi atau menghasut atau memprovokasi dengan menggunakan akun-akun hoax seperti tadi yang dijelaskan oleh Dr. Titor. Itu pendekanan yang Mbak Rosi. Oke, Prof. Eddy? Ya, begini. Jadi ketika kita berbicara vaksin itu sebagai kewajiban, memang ada beberapa undang-undang. Artinya apa? Kita bisa masuk misalnya ke dalam konteks undang-undang kekarantinaan kesehatan. Apabila pelaksanaan vaksin di suatu daerah itu yang memang sedang diterapkan pembatasan sosial bersekaran besar. Karena apa? Pasal 93 itu rujuknya kepada pasal 9. Undang-undang kekarantinaan kesehatan. Undang pasal 9 itu, poin B itu antara lain adalah wujud dari kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan sosial berskala besar. Tetapi kalau di daerah yang kemudian tidak ada PSBB-nya, maka tidak bisa diterapkan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Undang-undangnya apa? Undang-undang adalah undang-undang wabah penyakit. Jadi memang di sini ada beberapa undang-undang yang kemudian bisa diterapkan terhadap mereka yang menolak vaksin. Cuma saya ingin mengatakan kepada Victor, memang saya sendiri berpendapat tidak serta-merta begitu dia menolak langsung dikenakan saksi. Tidak demikian. Karena kalau itu yang terjadi, maka itu bukan ultimum remedium. Itu adalah ultimum remedium. Oleh karena itu ketika dia menolak. Ya, ketika dia menolak. Norma diperdaya DKI. Dan banyak tenaga-tenaga kesehatan lain yang memberikan sosialisasi. Saya mau, karena saya tahu dokter Tira sudah mulai gelisah, dia harus kembali berjaga sebentar lagi. Apa pendapat Anda? Kan hari ini juga diramaikan. Kita punya dua. Sebenarnya ketika vaksin datang, Pak Jokowi menjadi penerima vaksin yang pertama, itu luar biasa. Dianggap sebagai sebuah panggung yang spesial sekali. Tetapi satu hari sebelum Presiden mendapat vaksin, anggota DPR mengatakan, saya tidak mau divaksin, mau bayar-bayar aja. Denda, jual mobil, nggak apa-apa. Itu serangan yang pertama. Lalu kemudian di hari kemarin Presiden, hari Rabu kemarin Presiden divaksin bersama artis Rafi Ahmad. Malamnya kemudian pesta. Apakah dua insiden ini menurut Anda semakin mengerti sama apa? Ada strategi komunikasi yang ingin dibangun, tapi dua peristiwa berurutan ini justru berbahaya sekali dan bisa meruntuhkan kampanye yang ingin kita laksanakan bersama. Izin ya, Prof. Terima kasih Pak Victor, izin Prof. Ini karena sekaligus terakhir-terakhir, karena saya juga beler-beler di lapangan. Yang pertama, gini lah kalau soal vaksin lah, udah dikasih gratis. Saya masih ribet gitu loh. Maksudnya, itu yang saya izin ya Prof, ya maaf ada ngegas ya Prof. Karena ini beler-beler saya dititik, udah burnt output. Gini ya. Kita ini dulu di bulan Maret April, pada komplain. Katanya influencer pariwisata, ya kan? Terus, yaudah di PSBB, komplain lagi. Terus, habis itu dikasih lagi ada mengenai, apa namanya, kemarin tentang vaksin, dateng. Ternyata vaksin harus uji keamanan. Harus yang namanya, di ACC, terus Komisi 9 bilang, pejabat dulu yang disuntik, di ACC. Terus Pak Presiden yang pertama kali. Habis itu minta gratis, di ACC, masih komplain lagi. Uji keamanan, keluar. Ah, komplain lagi. Jadi gini, ini udah dikasih gratis, uji keamanan udah keluar, ini maunya gimana? Kalau kita mau kayak gini terus, yang ada kita gak kelar-kelar ini. Yang ada nakasnya nih. Kalau para teman-teman masih komplain, bisa dicek itu 118, ditanya IC-nya itu penuh semua. Pusing ini para nakas karena IC-nya penuh gara-gara gejala berat. Ingat, kalian itu menganggap COVID tidak mengerikan. 80% emang ringan, tetapi apa? 20% gejalanya berat. 20% dari 270 juta bisa kena dan berat. Harapannya dengan vaksin ini, kita bisa kelar, tahan 15 bulan, vaksinasi kelar 15 bulan, tapi tetap atuh protokol terus, kita cepat kelar. Nah, kedua, untuk komen saya, Bu Ripka, gini, saya sempat menantang debat terbuka dengan Komisi 9. Kenapa? Nah, Bu Neti, anggota Komisi 9 itu sempat diskusi, hamil dua sama saya, mendukung. Nah, tiba-tiba hamil satu, kelagak sok pahlawan bilang, saya anti-vaksin. Nah, itu harusnya dipasarkan itu sama Pro Bisa. Loh, kenapa? Loh, dia menanyakan tiga hal yang paling aneh. Dia menganggap Sinovac nggak bagus, barang rongsokan katanya. Padahal, PM Singapura pengen beli Sinovac. Terus, kedua, dia bilang, nggak ada uji keamanan. Sudah keluar Bio Farma, guru besar yang ngomong. Ketiga, bilang, bisnis, kurang gratis. Jadi gini, kalau mau nolak konsisten, dari Maret, kayak akun-akun konspirasi gitu loh. Jangan hamil satu muncul kayak berlagak sok pahlawan, ngancurin skema vaksinasi. Ketiga, kita apresiasi Pak Jokowi. Kenapa? Ini permintaan dari rakyat. Ayo dong, Presiden disuntik. Ternyata ketika divaksin, lihat komennya. Itu isinya air, vitamin C. Itu dalam hati saya bilang, buset. Itu yang nyuntik profesor loh. Guru besar yang nyuntik, sampai. Tangannya kemeter. Itu nyuntik orang. Masa profesor berani nyuntikin air tuh? Wah, kamu tuh orang-orang tuh kayak udah absurd semua fitnah-fitnahnya ini. Yang keempat, ini saya berharap banget sama Wamin Hubham. Tolong disampaikan ke guru besar kami semua juga, Pro Mahfud. Yang ditindak itu adalah kepala yang menyebarkan hoax. Tindak aja semua orang-orang seperti ini. Kenapa? Kita perlu cuma 15 bulan. Ini semua kelar. Dan seluruh media internasional itu apresiasi tindakan vaksin kita. Karena Presiden Jokowi itu kan kalau gak salah, kalau gak salah bisa direvisi ya Kak Rosi. Adalah orang pertama yang meriwa Sinovac. Dan itu membuat Singapura ingin beli Sinovac. Pejabat kita pengen beli Pfizer. Inilah saya bilang, rumput tetangga selalu lebih jauh. Singapura beli Sinovac karena safety, kita pengen beli Pfizer karena efikasi. Jadi di sini yang saya bilang, ini udah dikasih gratis, gak usah ribet. Lo udah aman gitu loh. Kalau saya ribet nih, dokter Tirta nih, lapangan keliling 17 kota, 1.500 relawan teman-teman saya. Kalau saya kenapa-kenapa, baru sampai antara. Jadi saya makan, kita masih bisa ngegas. Oke. Itu, Prof. Kenapa, Pak? Itu, dok, kalau saya baru mendapatkan berita hari ini bahwa di Brazil aja, itu efikasinya turun dari 78 persen menjadi 70,4 persen, dok. Ini saya maknai, ini saya maknai. Ingat, 78 persen itu kalau dikenakan di 50 persen yang gejala. 50 persen kalau kena OTG. Jadi jurahnya lengkap, Pak, dibaca, Pak. Sama seperti undang-undang. Membaca sebuah sebuah sepulitian, membaca sebuah sepulitian itu tidak bisa kita hanya membaca satu pasal, dua pasal. Ini benar-benar inti. Dan di bagian bawahnya, terbukti ternyata Sinovac 100 persen efektif untuk mengurangi kemungkinan kita keperberatan. Ya, soalnya pimpinan negara Brazil itu kan kemudian menunda akhirnya. Karena adanya penurunan presentasi itu, kemudian mereka menunda penggunaan Sinovac itu, dok. Ya, itu dikarenakan adalah padahal hasil jurnal sudah bagus. Itu hasilnya sudah bagus. Terus kenapa? Karena 78 persen itu di orang-orang ada jurnalnya, terus 50,8 itu di orang-orang. Kalau nggak salah, saya belum, itu 50,8 di orang-orang OTG. Tapi dua-duanya efektif. Standar WHO kan 50. Kenapa? Ini beritanya mesti dilaporkan karena mungkin hoax, dok. Karena memang ini yang membuat masyarakat, ya kaya gini. Ini yang membuat masyarakat kemudian menjadi. Berita itu bukan hoax. Saya harus meluruskan. Saya harus meluruskan. Berita itu bukan hoax. Betul, efekasi dari vaksin Sinovac di Brazil mengalami penurunan. Tapi yang ingin dikatakan oleh dokter Tirta adalah, lihat dulu keseluruhannya. Penurunan dari 70 sekian persen ke 50 sekian persen bukan berarti tingkat kemanjurannya atau keampuhannya juga menurun drastis. Tapi berita itu tidak hoax. Persoalannya kan pimpinan negara Brazil itu menunda pelaksanaan Sinovac. Dan Bapak juga harus lihat, pimpinan Brazil sama Menkes Brazil itu konflik. Nah, ini berita masalah Indonesia. Ini yang kemudian menjadi persoalan di Indonesia. Ketika mendengar berita seperti itu, maka bagaimana dengan kemudian keyakinan masyarakat menerima berita bahwa di Brazil Sinovac ditunda pelaksanaan sementara di Indonesia dipaksakan. Gak, gak dipaksakan. Ini saya besi debat. Kenapa? Karena Nakes semua langsung mengedukasikan dengan benar, terutama tiga guru besar kita. Diimunis, tiga guru besar FKUI. Itu profesornya langsung bilang, dan dokter Dirga langsung edukasi juga. Halo kawan-kawan, 50 kompa 4 ini kalau dimaknai, dia pasiennya berbeda. Uji klinis dan efisiensi itu berbeda, Pak. Nah, jadi kita meluruskan. Dan masyarakat melihat kita, melihat orang, dicek, aman. Jadi yang kita lihat itu di sini. Jadi gini, Pak, namanya uji klinis, clinical trial, itu berbeda, Pak, antara semua negara. Kalau misalkan kita kasih ke pasien yang banyak, tuh, kayak Pfizer, dikasih ke uji klinis di Amerika Serikat. Pasiennya banyak semua, dan ribuan. Hasilnya tentu akan lebih bagus, Pak. Sekarang saya tanya, gimana kita uji klinis di Indonesia? Nyari orang ngaku, positif kompetensi susah. Makanya di sini, uji klinis itu kalau berlaku di sebuah negara, tidak bisa dibandingkan uji klinis di Brazil langsung face-to-face sama di Indonesia. Dilihat dulu, ininya gimana, sujeknya gimana, probandus gimana. Makanya saya bilang, mendefinisikan sebuah karya ilmiah, jurnal ilmiah, evidence-based medicine. Itu sama kita baca pasal. Tidak bisa sepotong-sepotong. Tapi kalau kita bilang, semua guru besar di Indonesia itu, memang memuji loh Sinovac. Jadi kalau dibilang bahwa ini sebagai penggorengan pemaksaan, oh berarti Bapak mengindah guru besar saya. Tidak, karena makanya di negara Cina sekalipun, saya rasa kita harus menggunakan Sinovac. Ya, nanti kita akan bahas ini. Tidak, tidak, tidak. Cina itu menggunakan Sinovac juga, tapi kekurangan pabrik, Pak. Makanya order juga, Pak. Harus dilihat dulu beritanya. Jangan sepotong-potong, Pak. Ya, ya. Ini tampaknya Bung Victor ini mau divaksin, tapi tidak mau vaksin dari Sinovac. Iya, santai, Pak. Kan kalau gak salah, Juli itu ada vaksin mandiri. Bapak mau Pfizer-nya gak apa-apa. Cuman ingat, KIP-nya 4% level 3 sama Moderna. Kalau Pfizer 1,5, Moderna 4%. Jadi kalau Bapak mau divaksin Pfizer dengan cool block minus 70 derajat, ya gak apa-apa. Tapi bukan berarti kita harus menjelekan satu merek. Gak boleh seperti itu. Karena vaksin itu, kota B ini bukan kayak mobil A lebih bagus dari mobil B. That's not a part of science. Kita tuh harus membaca secara utuh. Itu artinya saya bilang, melelah literasi supaya kita bisa memaknai sebuah penelitian imnya biar kita selama dari pandemi. Makanya saya bilang ke teman-teman, perda DKI saya gak setuju. Jelas. Kenapa? Karena akan membuat antipati. Tetapi kita melawannya dengan cara edukasi dulu. Itu yang kita maksud. Jadi saya bilang, Bu Anpa Fitor, bukan no hard feeling ya. Maksudnya saya bilang, guru-guru besar saya sudah meluruskan isu yang di Brazil. Dan soal Sina, kenapa gak pakai Sinovac? Pakai. Tapi gak cukup. Penduduk dia tuh banyak banget. maka dia beli dari mana-mana. Itulah yang dijelaskan oleh Pak Jokowi. Kalau kita membeli vaksin, harus banyak pabrik. Karena kita penduduknya 270 juta, herd immunity tuh 70% kali 270, dan harus dua kali dosis. Berarti 340 juta. Dilakukan 15 bulan. Itu harus banyak pabrik, Pak. Tapi nanti di bagian ini juga saya akan bicara dengan guru besar UGM soal vaksin-vaksin. Singkat saja, Prof. Edy, publik mengatakan perlu ada ujian keadilan bagi mereka yang melanggar prokes. Ini terkait dengan beredarnya video dan foto Rafi yang baru penerima vaksin dan kemudian pesta. Apakah ini juga Anda lihat harus diproses seperti layaknya yang lain? Karena kemudian orang membandingkan. Ya, ketika kita berbicara equity before the law, maka siapapun yang melanggar protokol kesehatan harus ditindak. Dan itu saya kira kita kembali karena kita tahu persis pemerintah menyatakan bahwa Pulau Jawa dan Bali sejak tanggal 11 Januari sampai 25 Januari berlaku pembatasan sosial berskala besar. Jadi ya sekali lagi ketika apa namanya dia melanggar protokol kesehatan dan lain sebagainya harus ditindak. Cuman saya tidak tahu apakah sudah ditindak atau belum. Masih dipanggil sih. Dokter Tita, singkat saja. Oke, siap. Ini teman-teman asik nih. Bang Victor, tidak apa-apa ya, Bang. Nanti kapan-kapan kita mau diskusiasi, tapi no heart healing ya, Bang. Akumen biasa ya, Bang. Sedikit saja, sedikit. Satu saja. Kan orang boleh dong ini. Kenapa sih orang dilarang pesta? Kan sebelum datang ke pesta sudah PCR, swab, sudah antigen. Semuanya negatif. Apalagi satu baru kena vaksin. Kok julid amat? Ini saya jawab. Statusnya gini. Raffi Ahmad diundang Pak Jokowi Dodo ke istana. Tahu ya? Berarti statusnya itu. Berarti dia menyandang, wah orang kehormatan nih. Tamu kehormatan diundang ke istana. Tidak setiap warga negara bisa diundang ke istana. Habis itu vaksin. yang jelas-jelas diberikan oleh guru besar-guru besar kita. Sepuluh orang pertama termasuk Kapolri ada di situ. Nanti orang penting dong, Bang Raffi. Datang ke sebuah pesta rumah di mana ada PPKM di Jakarta. Terus beliau masih vaksin. Protokol beliau public figure. Maka itu akan menjadi hal yang sangat serius. Karena apa? Kalau beliau orang biasa, apakah dibiarkan? Bukan berarti karena beliau punya amanah dan beban. Kalau memang tidak bisa menjaga amanah ke istana, tolak. Karena orang yang bisa ke istana itu diundang dikasih amanah agar kamu bisa ngedukasi masyarakat. Banyak orang mengharapkan vaksin tersebut. Jadi harusnya orang yang bisa datang ke istana itu adalah orang yang bisa menjaga amanah dari semua rakyat di Indonesia mengenai keamanan vaksin. Raffi Ahmad minta maaf. Benar, tapi ada Pak Ahok di situ. Dan Pak Wamin Hunhan dan Pak Viktor pun tentu tahu bahwa Pak Ahok itu narasinya politiknya kuat sekali di Jakarta. Yang kontra beliau itu banyak. Akibatnya apa? Banyak orang yang meminta keadilan agar disamai dengan Pak ARS. Akibatnya apa? Berawal dari storinya Anya Geraldine Duang sampai jadi seperti ini. Ini adalah pelajaran bagi berharga. Jika kamu diundang ke istana, itu adalah kehormatan. Jagalah amanah itu dengan baik. Karena rakyat yang memilih Pak Presiden artinya kalau Pak Presiden menunjuk kamu ke istana kamu harus jaga amanah itu dengan baik. Kasian ini yang di belakang. 15 bulan kita masih vaksinasi. Banyak orang tuh pengen ketemu Pak Jokowi loh. Jadi itulah kekecewaan kami dan kami berharap istana sangat serius menganggap ini dan tetap keadilan. Jadi keadilan di sini lebih baik kalau saran saya. Apapun yang terjadi di Rambi itu kita rating tulus. Kalau dia positif COVID berarti dia karena melanggar protokol. Benar tau Kak Rosi? Kalau dia enggak COVID berarti itu artinya vaksinnya efektif. Oke. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Dokter Ertirta. Anda masih harus berjaga. Salam hormat saya untuk semua para dokter tenaga kesehatan di Sleman sana. Selamat sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Fikto. Terima kasih Prof. Eddy. Terima kasih. Sehat untuk kita semua. Salam. Bagaimana cerita mereka yang sudah menerima vaksin COVID-19 dan bagaimana kita mengetahui tingkat keampuhan dari vaksin masing-masing merek. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.